Hai guys welcome to my channel guys 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 lihat deh hari ini ada apa ya wah 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 pasti kalian udah tau dong karena ini sering banget muncul di FUP kalian yaitu adalah Latiau wow guys ini saya udah punya Latiau banyak banget kemarin beli online ya guys karena aku beli langsung tuh agak susah nah lihat yuk kira-kira ini tuh se-viral apa sih rasanya sampai bener-bener se-heats itu gitu ya ini di satu suka banget guys masih sering beli dia tuh guys nih kita lihat nih ada rasa apa aja nah ini ini adalah ini enggak ada rasa Indonesia nya guys oh my god ini harus saya set dulu ya ini rasa apa bentar-bentar tapi yang jelas ini adalah rasa sate ayam ini rasa sate ayam guys jadi satenya di Cina penasannya begini ya guys sate ayam sate ayam bentuknya emang kayak sate gitu ya guys kalau yang ini apa nih guys ini rasa beef tendon kayak ngilor pedes-pedes gimana gitu ya guys wah ini juga enggak tahu rasanya rasa apa nih guys coba-coba lihat dulu ya soalnya pesenannya itu disini ada rasanya oh 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 ini rasa stick bakar guys ini rasa stick bakar ini bakar terus sate tahu nah yang ini sate tahu nih guys tuh tuh sate tahu nih temen-temen lanjut yang ini rasa stick garlic guys ini rasa stick loh guys jadi kalau kalian pengen dan yang suka stick kalian wajib banget cobain ini kayaknya kayaknya karena ini katanya rasa stick ya terus lanjut yang ini adalah rasa spicy garlic wah seperti ini pedes banget ya guys udah bubuk-bubuk cabai banyak banget lanjut yang ini rasa hot spicy guys eh lucu banget ya lebih kecil guys ya ini tahu nggak ini harganya berapa ini tuh harganya 18 ribuan 20 ribuan gitu guys jadi nggak begitu mahal jadi buat temen-temen yang pengen coba kalian bisa beli online aja ada di toko oranye toko ijo dan toko pelangi lainnya yuk mari kita coba yang madulun ya mau coba yang rasa ini sate ayam oke guys ini rasa sate ayam mari kita buka coba ini kita bukanya dari atas sini aja ya guys eh eh weh hmm hmm baunya kayak sate ayam temen-temen wow emang kalau di luar negeri sana ada sate ayam ya sempet dibuat varian sate ayam wow ini ya guys ini udah di packaging sedemikian rupa aja dia tuh awet gitu coba marki chop mari kita coba wow bentuknya kayak sate guys ah wow ini dari sate ayam ini guys kalau produk latiau ini kayaknya emang pasti berminyak gitu ya guys ya kena minyak aja pedes banget rasanya kayak sate ayam ini pedes banget asli ini pedes banget buset ini busetnya pedes banget nih sesuai dengan warnanya merah mau berah ya guys pedes banget pedes banget keselak keselak sorry ya minum dulu ya pedes banget bayangin aja bubuk cabenya itu keselak di tenggoroan kalian gimana rasanya coba tapi ini enak banget enak sih enak hmmm hati ayam enak enak diisi yang 4 tadi udah kemakan 2 sisa 2 ini harganya Rp14.000an jadi per bijinya tuh ya Rp4.000 rupiah lah sate 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 ayamnya satunya hmmm tapi semakan dimakan semakan nggak pedes guys gimana ya pedes itu kayak nenggak di awal gitu loh hmmm ini nggak keras tapi jadi gampang banget digigit ya guys ya ini enak hmmm habis nah ini nilainya dari Mami ini nilainya adalah 9 x 10 yeee kalian wajib cobain latiau yang rasa sate ayam ini ya guys karena ini cocok di lidah orang Indonesia yuk next lanjut hmmm sekarang mau yang apa lagi ya guys hmmm masih punya banyak ini hmmm rasa apa ini rasa stick ya coba lihat lagi lupa barusan tadi padahal udah nggak baca gitu tapi lupa lagi oh ini rasa stick bakar stick bakar stick bakar yuk kita coba guys apakah rasanya seperti stick bakar hmmm saya tuh kan pencinta stick ya guys apakah seperti daging-daging sapi gitu ya rasanya coba kita hmmm wow wow tuh kalian bisa lihat sendiri ya guys isinya itu padat walaupun tipis gitu ya hahaha gimana ceritanya gitu bak isinya padat tapi tipis wih hmmm rasanya cabai banget ini pedas kayaknya deh uh oh aduh guys bingung deh makannya dari mana dulu gitu ya kita pilih kita ambil lembaran gini ya guys wih deh wow wih wih nah ini rasa stick bakar ya guys tuh ini jauh-jauh dilihatannya dari Cina nih guys bentuknya hampir mirip sih kayak stick hahaha versi tipisnya gitu ya guys coba kita potek wah ternyata gampang dipotek guys oh ternyata dia tuh lembaran loh guys wah lembaran kayak gini coba kita makan hmm nyangkut ke kawat gigi tau gak sih guys ini tuh sebenernya bahan utamanya itu adalah dia cuma rasa-rasanya doang setiq ini tuh bahannya adalah tahu guys tambah chili powder soy water vegetable oil sugar jadi sebenernya dia tuh bahan dasarnya tahu tapi dibuat kayak rasa-rasa kayak gitu wow tapi kreatif ya orang luarnya emang ada-ada aja ya guys tuh wih deh ini mantep banget ya hmm enak pedas asin tapi rasa sticknya agak kurang ya guys hmm sticknya mana nih gitu ya pengennya rasa sticknya gitu loh hmm hmm mantep wow oke guys itu dia rasa sticknya menurut saya ini nilainya 75 per 10 karena dibayangnya rasa stick ya guys menurut saya rasa sticknya tuh agak kurang gitu loh guys tapi enak tapi sticknya kurang gitu loh kurang berdaging hahaha abisnya dikasih selipan dalamnya daging sapi dikit gitu ya baru nilainya 10 per 10 gitu ya oke kita coba yang lain lagi ya let's go oke guys sekarang mau pilih yang mana ya cap chip 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 cap chip chip yang mana kira-kira ya guys ini aja wow ini dia guys kalian pasti udah sering lihat ini yang rasa tendon bawang putih ini sih dari dari komposisinya sepertinya ini tidak pedas tapi kok kenapa tetep aja dia tuh merah dan ada kayak chili powdernya gitu loh guys kita buka ini warnanya kuning ini warnanya kuning set 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 hmm yuk waw wuh wih mantap nih guys ini kayak stick-stick gitu ya guys tuh wih dih kalian bisa lihat sendiri tuh kita ambil wih dih wih tuh cantik banget hahaha ini cantik banget guys kalian lihat gak sih ini tuh eh mantep banget nih wih wih menggugah selera sekali ya guys biasanya kalo orang makan gini guys tuh kenapa udah stick masih di iniin deh mami coba pengen makan sama stick-nya gitu hmm hmm aduh sakit hahaha pantesan orang pada makan tuh kayak dibuka dulu linting aja loh guys ternyata biar tidak copot giginya gitu loh guys ya mami aja udah pake pager supaya gak copot ini tetep aja tadi tergoyahkan guys pager ya mami untuk menarik latiau ini hmm nyata dia kayak gini guys kalian lihat nih jadi dia tuh dalemnya itu kayak kayak apa ini kayak kertas guys wih kayak lembaran di linting wah ini ucup pintar ini hahaha hahaha ini guys hmm enak aja guys ini rasa tendon bawang putih sebenernya rasa tendon bawang putih sebenernya rasa tendon bawang putih itu harusnya kan gak pedas ya guys tapi ini tetep pedas ya kayaknya latiw itu semua pedas gak ada yang gak pedas tetep aja kayak ada chili powdernya gitu hmm enak tapi buat temen gabut ini cocok sih hmm 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 oke ini nilainya 85 80 80 tapi wajib beli yang ini guys ini ada kemasan kecilnya cuma harga 10 ribu di online shop wow let's go lanjut guys kita mau lanjut dulu cobain yang mana nih ya hmm 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 mau cobain yang rasa ini ini ada rasa tadi yang tendon bawang putih ini yang rasa pedas katanya ini super pedas banget hmm coba kita buka ya guys hmm apakah sepedas itu gitu loh guys hmm 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 kita ambil wui dih ini guys wuh kalian bisa lihat ya CHILI POWDER nya bener-bener wih deh parah sih ini tang 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 ini kayaknya masuk lidah langsung kebakar lidah kita kita DRriank gitu ya guys ностью macam makan yah ah copot nggak Sesi Mami Oh my god Abis ini kita ke dokter gigi Gak bisa Kenapa kalau di video-video orang itu Orang itu bisa kerumut 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 Kenapa kok Saya praktekkan itu sangat sulit Begitu sulit Tolong tari tabang dong Akhirnya setelah 10 menit Asli sih guys Pedas Tangannya Bumbunya dipegang langsung nempel Kayak gitu Boleh dan cabainya Mantep banget guys Kita seruput Bisa diseruput Bisa diseruput ya Bedus Bedus Oke guys Sekarang lanjut ya Lanjut Lanjut kita cobain latihnya Ini masih ada yang Satu tahu Masih ada yang Beef tendon Ini yang rasa Guntingnya mana nih Ini yang rasa stick bakar barbecue guys Wah ini sepertinya enak ya guys Karena rasanya rasa barbecue gitu loh guys Wuuuuh Rasa stick ya guys Rasa stick bakar barbecue Wow Ini tuh tau gak sih dibuatnya dimana Diimpor dari PT Heng Kiang Industrial Diproduksi di Hunan Ulama China Berarti The Real Ini dari China guys Ya walaupun kita belum ke China Ya makanannya udah nyampe lah ya Dilihat kita Let's go Kok semakan yang besar ya guys Bisa dimakan semakan yang kecil Semakan yang besar ini Hampir sama seperti Rasa-rasa Latio pada umumnya Tadi tuh lihat rasanya hampir sama gitu ya guys Cuma beda tipis-tipis juga Menyala kawat gigiku ya kan guys Menyala banget nih guys Enak banget Mantap Kalian wajib banget cobaan sini ya Enak Lanjut Lanjut Semuanya ini Rasa sate tahu Sate tahu Seperti orang Madura ya Yang biasanya gitu Kalau yang jual sate Cek sate Gampang banget Enak loh guys Wow Enak Oke Tapi pedes Kuat-kuat pedesnya Semuanya ini pedes ya Kita minum dulu ya Lanjut Sekarang mau yang ini guys Ini sih Super-super spicy beef tendon Ini lebih panjang ya guys Tuh Ini kita buka Kita buka Kita buka Wah Wah Coba-coba-coba Wah Pedes banget Ini bener-bener Dari-bener spicy Oke guys Kalian wajib cobain Latiau ini Karena bener-bener Ini tuh senikmat itu ya guys Jadi buat kalian yang pengen Cobain semua Latiau ini Gak perlu jauh-jauh ke Cina Kalian langsung beli aja Di toko-toko online Terdekat ya guys Karena banyak banget ada Tadi udah cobain yang tahu Eh sate tahu Sate ayam Stick barbecue Stick ayam Terus juga cobain Yang rasa Tofu-tofu-an gitu Menurut Mami Yang paling enak Adalah rasa Sate ayam Yeay yeay Jeng jeng Tapi sate ayam yang Agak pedes ya guys Oke guys Kalau gitu Sekian dulu cerita Dari saya hari ini Jangan lupa Di like Comment Share And subscribe Dan kalian juga Jangan lupa komen Kira-kira pengen Ngeliat saya Review apa lagi Ya Komen sekarang juga Dadah Thank you for watching Dadah